Keluarga Imade Dwi Putrayasa, pekerja migran asal Banjar Ketimankaja, Desa Manistutu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jumbrana, sedang berduka. Pasalnya, Imade Dwi Putrayasa dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di Jepang. Meskipun sempat mendapatkan perawatan medis, ia akhirnya meninggal dunia akibat cedera kepala. Winarka menceritakan bahwa Dwi berangkat ke Jepang pada bulan Maret tahun 2022 melalui agen tenaga kerja PT Jepen Indonesia, Asaori. Keluarga berharap proses pemulangan jenazah Dwi tidak mengalami kendala sehingga upacara pengabenan dapat segera dilakukan sesuai adat Bali. Yang menerima informasi saking istrinya Imade Dwi, sekitar jam 11 sekian, namanya dia langsung menanyakan ke kantor, dia menanyakan bahwa, katanya anak saya kecelakaan. Terus saya mendapat informasi dari kantor dia, kenyataannya iya, anak saya kecelakaan, karena dia itu jatuh dari mobil, dari pick-up, padahal informasinya bak terbuka, dia jatuh dari mobil, terus cedera di kepala. Hanya itu dulu kami yang dapat awalnya informasi dari kantor kianya. Tanggal berapa nih kepadanya meninggal itu? Nah untuk tanggal jatuh ini dia agak lupa, peninggungnya, terus meninggal daripada, terus yang jelas anak saya itu dirawat di rumah sakit, ditangani oleh pihak rumah sakit di sana selama 3 hari. Terus selama 3 hari itu saya ditelpon dari pihak rumah sakit di sana, dari agent mungkin dari sini yang menelpon saat-saat itu, terus saya disuruh untuk memberikan doa, jalan terbaik untuk anak saya, bahwasannya anak saya sudah dalam kondisi semakin drop, semakin buruk. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, Produktivitas, dan Transmigrasi, Putu Agus Arimbawa, memastikan bahwa jenazah Madedwi akan tiba di Bali pada tanggal 18 Juli tahun 2024. Agus juga menjelaskan bahwa biaya proses pemulangan ditanggung oleh agen tenaga kerja serta perusahaan tempat dui bekerja. Selain itu, pihaknya juga tengah mengurus santunan untuk dui dan keluarganya.